Saya seorang terapis di Jusnusra Kejasad dan mempunyai klinik di daerah Silengkang. Silengkang, di video saya ada yang bertanya, Mr. Nazar, saya, istri saya sudah lama kurang bergairah, katanya. Ada nggak obat atau jamunya supaya istri semakin bergairah? Masa panjang, katanya. Iya, iya, betul. Aduh, ini memang yang namanya juga. Aduh, ini memang namanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan menemui narasumber yang ada di Kebupaten Sumedang, kecamatan Wado, kelurahan apa ya? Saya kurang tahu sepertinya Cilengkang, teman-teman. Nah, di sini saya mau ngobrol dengan narasumber tersebut, karena menurut kabar narasumber tersebut adalah seorang terapis, seorang ahli dalam terapi dan pengolahan jamu, teman-teman. Banyak jamu-jamu atau bahan alami yang dia gunakan untuk mengobati atau meningkatkan stamina pria atau wanita, atau mengobati berbagai macam penyakit yang diderita oleh pasien-pasiennya. Nah, khusus di video kali ini saya mau bertanya, karena ada penonton saya yang bertanya, bagaimana sih untuk meningkatkan gairah perempuan gitu ya, supaya bisa atau keluar berkali-kali dan nikmat yang luar biasa tiada tara. Nah, siapa tahu dari narasumber ini bisa atau ada gitu ya jamunya untuk khasiat tersebut. Kalau begitu, teman-teman, tonton video saya sampai selesai, saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan berkah, semoga rezekinya ditambah, dilancarkan, dan setiap urusan dan pekerjaannya dipermudah dan dilancarkan, teman-teman. Semoga setiap aktivitas yang dilakukan itu adalah berkah. Oke, langsung saja kita menuju ke rumah terapis tersebut, sambil menikmati pemandangan yang ada di daerah Kabupaten Sumedang. Let's go! Oke, teman-teman, inilah perjalanan menuju rumah terapis tersebut. Dan ini benar-benar ada di daerah perkampungan di Kabupaten Sumedang. Di sebelah kanan saya ada kandang kambing, teman-teman. Tapi sudah agak modern ya, ternyata di sini ada kandang kambingnya menggunakan lampu listrik, teman-teman. Padahal siang hari ya. Oke, kita lanjut saja. Meskipun hujan tadi cukup deras, tapi tidak mengurungkan niat saya, semangat ya untuk bertemu dengan Narasumber, agar bisa memberikan hiburan dan ilmu pengetahuan baru untuk para subscriber Mr. Nancar Channel, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, yang sudah, yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, tekan like, comment, and share, supaya saya lebih semangat bikin konten videonya. Nah, menurut informasi warga, rumahnya itu di dindingnya ada tulisan GM Terapi, gitu. Nah, nanti kita coba silaturahmi masuk ke rumah tersebut, teman-teman. Wah, ini bisa kelihatan dari sini, teman-teman. Alam yang begitu indahnya. Sebelah sana ada pegunungan, teman-teman. Dan ini rumah warga, cukup asri, dan enak dipandang, teman-teman. Jauh dari polusi udara, dan hiruk-hiruk keadaan di kota, teman-teman. Dan sepertinya saya harus cepat, karena ini hujannya sudah mulai turun. Oh, ini ada, teman-teman, tuh. Rumah Terapi Cakra Gusmus. Wah, segera kita masuk ya sebelum hujannya turun. Makin kencang. Assalamualaikum. Oh, ini rumah terapi Gusmus itu ya? Oh, iya, betul. Dengan Akang ini yang Gusmusnya itu bukan? Dengan, ada Agrota dari Akra. Oh, oke, siap. Kalau gitu, Kang, saya mau ngobrol sama Akang, karena banyak dari penonton saya menanyakan ramuan tertentu supaya lebih berhasiatlah ke tubuh. Bisa ya, Kang? Siap, siap. Oke, siap. Kalau memang gitu, kita saja tadi itu adalah terapi perbaikan sistem itu. Siap. Oke, di dalam ya, Kang? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atur Nuhun. Kang, ini pakai mic-nya dulu ya, supaya lebih jelas. Siap, siap, siap. Ini dipincet aja. Boleh siap. Siap, siap. Oke. Perkenalkan dulu, Kang, sebelumnya saya, Mr. Nazar, dari Mr. Nazar Channel. Dapat informasi, katanya, Kang ini mempunyai ramuan-ramuan herbal yang bisa untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Dan untuk menjaga kesehatan tubuh. Betul. Jadi ini saya jauh-jauh nih dari Cigaleh, dari Majaleka datang ke sini. Lumayan. Sudah gitu, hujan lagi ya. Perjalanannya luar biasa. Gimana, Kang, sehat? Alhamdulillah. Bisa dikenalin dulu nggak ke penonton saya siapa, Kang, sebenarnya? Perkenalkan, rekan-rekan pemirsa Mr. Nazar Channel. Perkenalkan, nama saya Yad Hermansa. Saya sebagai anggota dari perkumpulan Gus Misraksa Jasad. Saya seorang terapis di Gus Misraksa Jasad dan mempunyai klinik di daerah Cilengkang, Wados, Medang. Berbicara Gus Misraksa Jasad adalah terapi perbaikan sistem tubuh. Jadi ada terapinya dan ada juga tadi herbal untuk memperbaiki sistem tubuh. Wah, jadi lengkap ya. Alhamdulillah lengkap. Bukan hanya jamu atau herbalnya saja, tapi juga ada terapinya. Ada terapinya. Luar biasa. Ini kebetulan, Kang, di video saya ada yang bertanya Mr. Nazar saya, istri saya sudah lama kurang bergairah. Katanya ada gak obat atau jamunya supaya istri semakin bergairah atas lanjang. aduh, ini memang yang namanya juga yang seperti itu itu adalah suatu kebutuhan batin. Nafkah batin. Ya, betul. Jadi kalau menurut Abraham Maslow itu bukan satu kebutuhan primer. Kebutuhan dasar manusia. Yang utama. Ya, jadi dari mulai oksigen, makan, minum, dan segala kebutuhan dasar. kebutuhan dasar, ya. Nah, itu bisa dibentuk oleh diri sendiri atau memang harus ada dukungan juga berupa herbal, Kang? Ya. Dukungan dari diri sendiri, tentu. Tapi untuk menguatkan itu kadang-kadang perlu suplemen dari luar untuk meningkatkan. Karena berbicara tentang terutama tadi dikaren untuk perempuan itu sangat ada hormon yang berperan di sana. Yaitu kalau pada wanita untuk fungsi seksual itu ada hormon estrogen. Jadi itu yang membentuk organ-organ seksual wanita seperti kaya udara dan yang lainnya. Nah, ketika kekurangan hormon itu itu bisa menyebabkan si seseorang seorang perempuan itu misalnya kurang gairah kemudian juga bisa disparenia atau ada rasa sakit kita berhubungan. Nah, itu. Jadi itu bisa ditangani dengan perbaikan sistem tubuh. Ya, jadi bagaimana cara kita meningkatkan hormon estrogen itu pada perempuan sehingga gairah untuk berhubungan seksualnya itu terjaga bahkan meningkat. Oh, begitu. Berarti ada perawatan diri dan ada pendukungnya. Pendukungnya, Kalau untuk diri sendiri itu apa sih yang harus dilakukan? Kalau untuk sendiri biasanya yang harus dikelola itu adalah mekanisme dari stres atau pola pikir. Oh, pola pikir. Pola pikir dulu yang harus dijaga. Iya, pantas aja ada beberapa narasumber saya yang bilang terus ada yang curhat juga ini kalau misalkan gak ada duit gak sayang, gak ada uang, abang tenang katanya gitu. Ternyata memang kalimat itu sesuai ya dengan sesuai, betul-betul. Karena pusat hormon itu adanya di otak. Ya, di hipotalamus itu pusat dari produksi hormon-hormon tertentu. Jadi apapun yang ada, karena tubuh itu ada yang bisa dikendalikan secara ini dan ada yang dikendalikan secara hormonal. Seperti organ-organ dalam, sistem reproduksi itu dikendalikan oleh sistem hormonal. Iya, mungkin kalau bahasa umumnya yang paling penting itu pola pikir dulu. Jangan stres, jangan terlalu terbebani dengan bagaimana cara membayar hutan. Atau mungkin berpikir karena pekerjaan yang terlalu banyak dan menumpuk. Harus ada healing. Kalau pola pikirnya oke, itu pasti untuk gairah perempuan juga lebih oke lagi. Dan itu bukan hanya wanita saja, laki-laki dan perempuan. Selain itu ada lagi, kan? Selain pola pikir. Pola pikir. Ya, dari sebetulnya ada dari pola makan juga harus harus dijaga. Kalau kita pola makan berarti kita akan berhubungan dengan 3J. Jenis jam makannya harus teratur, kemudian jumlah makannya juga harus teratur, jenis makanan juga. Karena ada jenis-jenis makanan yang misalnya terutama kayak yang terlalu yang banyak suka yang manis, kemudian juga banyak suka yang asin gitu. Nah, kalau terlalu banyak itu tidak baik terhadap sistem tubuh. Harus seimbang. Harus seimbang. Luar biasa. Pola pikir, pola makan. Pola pikir, di pola pikir juga ketika pola pikirnya tadi ada stres, maka yang keluar itu malah hormon cortisol. cortisol itu akan memperlambat pergerakan peredaran darah sehingga mager gitu lah. Mager. Tidak ada gairah. Tidak ada gairah. Tidak ada gairah. Begitu pula dengan pola makan yang tidak bagus, pola minum yang tidak bagus, pola istirat yang tidak bagus juga itu bisa mempengaruhi hal tersebut. Oh gitu. Jadi ternyata itu teman-teman ada perawatan dirinya supaya bergairah. Ada enggak yang pendukungnya? Tadi ada pendukung. Pendukung bahan herbal yang digunakan apa? Kebetulan kalau di kami itu ada ini ya untuk memperbaiki sistem hormonal di tubuh manusia itu baik perempuan atau laki-laki sebetulnya. Ini kita ada GMX ada produk yaitu GMX. ini alami kan? Alami. Ini sudah ada BPOM-nya. Jadi aman. BPOM Badan Penyelidik Obat dan Makanan berarti sudah masuk cek lab. Cek lab sudah cek lab dan dinyatakan aman dikonsumsi dan jelas berhasil berhasil jadi sebetulnya ini ada beberapa bahan yang pertama itu adalah jahe merah kemudian juga disini banyak yang lainnya tapi produk ini kalau misalnya untuk memperbaiki sistem hormon itu biasanya diminum dua kali dua kapsul per hari selama sehari dua kali pagi dan sore dua kapsul dua kapsul ada efek sampingnya gak sih aman tidak ada efek samping asal mengikuti aturan di minumnya setiap hari atau saat ingin berhubungan aja kalau ini setiap hari karena ini memperbaiki sistem hormonal kalau ini kalau misalnya yang instan itu kan itu lain lagi karena itu untuk untuk percepatan kalau ini memperbaiki kerja organ sistem sehingga aman karena ini terus meningkatkan produksi estrogen di perempuan kalau di laki-laki biasanya testosteron sehingga kualitas kalau di perempuan itu bisa menyebabkan gairah seksualnya meningkat dan itu juga berpengaruh ke misalnya yang kematangan dari sel telur itu juga akan berpengaruh ke sana sehingga sebetulnya cocok juga buat yang ingin punya keturunan selain fungsi seksual ini juga bagus untuk pasangan yang ingin punya momongan yang belum sampai saat ini misalnya masih program masih program dibantu dengan GMX kapsul jadi mungkin teman-teman kesimpulannya kalau misalkan sel telur semakin matang semakin bergairah dan ini juga bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan karena ini memperbaiki sistem hormonal di dalam tubuh kalau misalnya ada lagi kejantanan segala macam itu lain lagi tapi ini juga bisa kesana tapi bertahap perlu proses kalau ini proses iya memang saya juga ke beberapa narasumber jadi yang namanya jamu itu dia tidak langsung tapi harus ada prosesnya kecuali bagi orang-orang yang sudah menjadikan jamu sebagai pola dalam kehidupan sehari-harinya untuk menjaga kesehatan tubuh kalau yang sudah setiap hari kan dia terus terus karena sifatnya itu adalah memperbaiki kerja organnya kalau jamu itu atau bisa dikatakan suplemen atau komplement itu memperbaiki kerja kerja dari sistem tubuh jadi misalnya dengan jatah tertentu itu misalnya menguatkan sistem hormonal gitu kalau misalkan orang yang pemula nih gak minum jamu pada kehidupan sehari-harinya minum GMX kapsul ini harus rutin berapa hari dulu atau memang pastinya gak langsung terasa mungkin hasilnya gitu ya supaya nanti terasa hasilnya kalau sudah mengkonsumsi beberapa hari sebetulnya ini bisa langsung dirasakan dalam satu hari itu akan ada tapi biasanya tapi efektifnya itu setiap perubahannya itu setiap 10 hari sekali setiap 10 hari sekali makanya rutin mengkonsumsi untuk para pemula 10 hari berturut-turut harus rutin minum jamu ini karena ini satu ini isinya 60 kapsul kalau misalkan orang yang sehat walafiat gitu ya gak ada penyakit apapun minum GMX kapsul ini setiap hari pun boleh satu tahun selamanya sampai akhir hayat boleh cuman paling minumnya satu kali dua kapsul satu kali untuk penjagaan untuk menjaga kebugaran luar biasa ini ini pasti yang dicari oleh banyak orang karena pastinya ya tidak kalau misalkan herbal yang benar-benar alami misalkan dari alam itu rentan ke kadar luar saya kalau ini masa kadar luar saya ini udah ada masa kadar luar disini jadi jelas udah ada masa kadar luar coba saya lihat dulu nah ini kadar luarsanya Februari 2024 berarti ya dan dibikin pada Februari tahun 2022 jadi jelas kalau yang benar-benar alami dari alam itu kadar luarsanya ya bisa dilihat misalkan daun-daun jadi layu kadang-kadang berjamur busuk berjamur gitu ya kalau ini bisa tahan lama kalau ini udah uji laboratorium kemudian kalau misalkan ini bentuknya kapsula jadi ini sistemnya idiopatik jadi diambil jat-jatnya saja bahannya sama sama dari alam cuman diambil jat-jat tertentunya saja saripatinya betul ibarat ini ada jahe ya tadi ya ada ada jahe jahe merah itu diambil jatnya jadi gak ada sampah jahenya gak ribet harus buang ke wadah sampah nah gitu cuman langsung minum aja kemudian nih buat para pemirsa yang memang kadang-kadang minum jamu itu banyak ini gitu karena rasanya misalnya gak suka rasanya nah kalau ini kan dalam bentuk kapsul netral jadi gak gak ada fahit gak ada pedas gak ada apa-apa gitu nah jadi tinggal diminum menggunakan air hangat minum air hangat supaya pemecahan dari kapsulnya itu sempurna gitu ya sebelum atau sesudah makan ini kan ini sesudah makan sesudah makan sesudah makan pagi aja jangan sampai pada saat keadaan perut kosong gitu ya kemudian kalau sore biasanya antara jam 5 sampai jam 7 karena karena disitu jam 5 sampai jam 7 itu disana menurut teori pengobatan timur itu ada jam piket organ ginjal nah di dalam ginjal itu ada yang disebut hormon FSH follicle stimulating hormone sehingga bisa memperbaiki sistem reproduksi juga oh gitu ya oke jadi kalau misalkan setelah minum jamu ini teman-teman ini kan keluhannya nih yang dari penonton kalau saya cepat keluar istri lama keluarnya nah pengen saya itu bukan saya yang diperbaiki ya kalau syukur-syukur sayangnya ada gitu ya ini perempuannya biar cepat orgasme nah kalau ini bisa jadi lebih cepat ya gitu betul karena sebetulnya hubungannya dengan ketika lagi gairah ya pasti dia akan cepat karena organ apa organ-organ akan lebih sensitif ketika hormon estrogennya itu mencukupi nah ini Kang Yayat kalau misalkan ada yang pengen nih jamu ini caranya gimana ya tinggal order saja di youtube-nya Kang Najar oh lewat saya lewat Kang Najar bisa oke oke jadi gini teman-teman jadi lewat saya dulu nanti saya pesankan ke Kang Yayat biar dikirimkan ke alamat tujuan kemanapun boleh ya bebas seluruh klosok negeri seluruh luar negeri bisa luar negeri bisa oke kalau gitu Kang ini juga ada yang nanya ini tentang obat struk obat struk ada kalau misalkan ada ditahan dulu nanti kita next di video selanjutnya oke siap nanti kita selanjutnya kita bahas apa itu struk dan bagaimana cara penanganannya wah luar biasa kalau misalkan ngobrol dengan ahlinya kita gak capek mikir nanya apa gitu muncul ilmu-ilmu baru oke kalau begitu saya pamit undur diri Kang Yayat dan buat teman-teman semua jangan lupa menekan tombol subscribe like, komen, and share semoga Kang Yayat dan kita semua selalu dalam keadaan sehat amin dilancarkan rezekinya yang berkah dan halal serta dipermudah segala urusan dan pekerjaannya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih